Sejumlah siswa SMP di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, menjadi korban kekerasan dari seniornya. Akibatnya, para korban mengalami cedera di bagian tubuh mereka. Aksi tindak kekerasan tersebut pun sempat terekam kamera telepon seluler dan video itu saat ini viral di sejumlah media sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian tersebut berawal ketika sejumlah korban terlambat untuk mengikuti kegiatan di sekolah dalam rekam video yang beredar. Sejumlah korban tampak dihukum. Dengan cara push-up di hadapan tiga orang, yakni dua siswa SMA dan seorang guru, dalam video berdurasi sekitar 30 detik tersebut, seorang berpakaian seragam SMA menendang salah satu korban, David. Usia 40 tahun, keluarga korban, mengungkapkan, ada 14 orang siswa yang menjadi korban kekerasan dari seorang senior yang diketahui merupakan anggota OSIS. Bahkan dalam keadaan push-up, lanjut dia, seorang siswa menendang korban di bagian pantat dan kepala. Akibatnya, korban mengeluhkan luka di bagian tubuhnya tersebut, disebutkan David. Dari 14 siswa yang menjadi korban, 4 orang di antaranya mengalami luka cukup parah, hingga mereka sempat mengalami sakit. David mengungkapkan, ia telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan berharap adanya proses hukum. Dari 14 siswa yang menjadi korban, berharap adanya proses hukum. Kalau bisa, ya di situ, kalau enggak, dimanapun, biasa sekolahnya, tapi harus tetap sekolah. Pelajaran nomor satu, Pak. Kejadiannya kapan sih, Pak? Itu kejadiannya, kalau salah, hari Selasa, berapa ya? Selasa kemarin. Selasa kemarin, ya. Berarti di halaman sekolah, ya? Di lapang sekolah? Di lapang sekolah. Iya, kejadian itunya. Kejadiannya di halaman sekolah. Itu alasannya apa sih, Pak? Sampai di urusnya, budang. Alasannya, informasinya itu keterlambatan. Api lagi itu kan, api yang pagi, gitu kan. Yang keterlambatan di situ, mungkin anak-anak malu, gitu, berkumpul karena udah keterlambatan, gitu kan. Makanya anak-anak menghindar dulu, mungkin kumpul, gitu. Udah beres, tadinya mau masuk, ternyata sama ketua atau kakak kelas, itu di, mungkin di seterapi masukin, gitu. Enggak melihat waktu di, itu cuman waktu yang mungkul kepala tuh enggak sempat lihat. Karena saya juga enggak tahu sih yang namanya orang tua, enggak tahu sih sebenarnya. Yang setahunya sih paginya di media sosial aja, lihat di video, gitu kan. Terus, setelah kembil masuk ke pihak sekolah, jawaban pihak sekolah, Pak? Ya, saya langsung meletang ke pihak sekolah. Sebenarnya, cuman waktu gitu kan, tanggal satu, libur, kan, ya. Jadi di cancelan besoknya. Tapi kan, langsung sorenya tuh, waktu hari libur itu ternyata pada datang ke rumah pihak, dari pihak sekolah, gitu kan. Kemudian penelusian dari pihak sekolah gimana? Itu belum selesai langsung hari itu, karena kan orang tua, sebagian adalah yang nerima atau yang enggak, gitu kan. Nah, belum nerima di situ, akhirnya paginya langsung ke sekolah. Ya, bisa dikelarin, klarifikasi di situ, ya alhamdulillah perjalanan lancar lah, walaupun dua kali tuh sorenya, alhamdulillah lancar. Jadi sekarang sudah ada proses damai, Pak? Alhamdulillah, pihak keluargaan sama pihak sekolah, alhamdulillah. Dan ini ke kore sendiri? Enggak ada unsur, enggak ada pelapor, enggak ada apa. Ini mungkin karena berdasarkan geredarnya media sosial, jadi pihak kore, pihak kosek mungkin tahu. Jadi sekarang pihak keluarga untuk menjadi saksi aja, gitu kan. Artinya sudah damai kedua-dua pihak? Sudah damai kedua-dua pihak. Jadi anggota keluarga enggak ada korban lah intinya. Enggak ada permasalahan sama pihak sekolah, enggak ada pihak kosek. Ini berdasarkan urusan sama kosek, sama pihak sekolah, itu berdasarkan dari media. Bapak Dapit. Satu sekolah di kesempatan sekolah yuk, Pemimpin Cianjur. Saat ini, sejumlah korban dan didampingkan oleh orang tuanya karena mendatangi atau dimintai keterangan oleh pihak pemerintahan dari Mokres Cianjur sama oleh unit pusat beskrik Pemimpin Cianjur. Demikian laporan pemerintah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!